Segera pemerintah DKI Jakarta memutuskan untuk menerapkan PSBB transisi dan melonggarkan sejumlah aturan untuk menangani penyebaran COVID-19. Salah satu alasan diberlakukannya PSBB transisi adalah sudah melambatnya penularan COVID-19. Pemprov DKI Jakarta memutuskan mengurangi kebijakan rem darurat secara bertahap dan memasuki PSBB masa transisi dengan ketentuan baru selama 2 pekan ke depan mulai 12 hingga 25 Oktober 2020. Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan lewat pernyataan tertulis menyampaikan keputusan ini didasarkan pada beberapa indikasi yaitu laporan kasus harian, kasus kematian harian, tren kasus aktif dan tingkat keterisian rumah sakit terujukan COVID-19. Anis Baswedan mengatakan sebagai berikut yang terjadi selama satu bulan ini adalah kebijakan emergency break atau rem darurat karena sempat terjadi peningkatan kasus secara tidak terkendali yang tidak diharapkan. Setelah stabil, kita mulai mengurangi rem tersebut secara perlahan, secara bertahap. Wakil Gubernur DKI Jakarta Amat Riza Patria mengatakan PSBB transisi dilakukan karena dalam pelaksanaan PSBB satu bulan terakhir berhasil menekan presentasi kematian akibat virus corona. Meski sempat mengalami lonjakan kasus dalam beberapa hari terakhir, Riza mengatakan kasus aktif yang masih dalam perawatan medis sudah berkurang. Riza juga menegaskan operasi justisi tetap berjalan meski sudah memasuki PSBB transisi. Angkanya memang bervariasi ya 800 sampai 1000 kurang lebih variasi tapi kalau kita lihat disitu terjadi pelambatan kasus aktif ya dari yang sebelumnya jumlahnya meningkat sekarang sudah menurun sampai 3,3 persen. Dan angka kesembuhannya juga meningkat sudah 82,3 persen, angka kematiannya menurun 2,2, R-node-nya sudah turun 1,07 ya. Kalau perbandingan dengan kasus aktifnya berapa? Ya kasus aktif kita di 13 ribu ya. Namun kita melakukan pengetatan pendataan, peningkatan operasi justisi, pengawasan, denda progresif dan lain-lain. Tapi yang lebih penting adalah berdukungan masyarakat untuk terus meningkatkan protokol COVID-19. Data kasus positif COVID-19 di Jakarta dalam kurun 7 Oktober hingga 10 Oktober 2020 ini terus mengalami kenaikan rata-rata seribu kasus perharinya. Jumlah kasus di 7 Oktober 82.383. Sedangkan pada 8 Oktober 83.392 atau mengalami kenaikan 1.009 kasus. Lalu pada 9 Oktober total akumulasi kasus 84.364 atau mengalami kenaikan 900 kasus dari hari sebelumnya. Lalu pada 10 Oktober ada 85.617 kasus atau mengalami kenaikan 1.253 kasus. Penderapan PSBB Transisi membuat sejumlah sektor usaha kembali beroperasi dengan beberapa pembatasan tentunya. Pasar rakyat dibuka dengan maksimal 50% kapasitas. Sementara jam buka diatur oleh pengelola. Lalu pusat perbelanjaan dan mal dibuka dengan maksimal 50% kapasitas. Sementara jam buka mulai pukul 10 pagi hingga pukul 21 malam. Sedangkan untuk restoran, kafe dan juga rumah makan dibuka dengan maksimal 50% kapasitas. Pengaturan jaga jarak antara meja dan kursi 1.5 meter kecuali untuk satu domisili. Restoran yang memiliki izin live music, pub dan dapat menyelenggarakan acara live music dengan pengunjung duduk di kursi. Serta tidak menimbulkan kerumunan. Layanan makanan di tempat mulai dibuka pukul 6 pagi sampai pukul 21 malam. Pemerintah DKI kembali menerapkan PSBB Transisi. Keputusan pemerintah DKI ini dilakukan di tengah penambahan kasus COVID-19 di Jakarta yang masih berada di kisaran rata-rata seribu kasus per hari. Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, dan menilai langkah pemerintah DKI melenggarkan pengawasan lewat PSBB Transisi dinilai kurang tepat untuk kondisi saat ini. Ini bila bicara dari sisi ideal, tentu pilihan PSBB Transisi bukan yang ideal. Harusnya lebih ditingkatkan, malah lebih diketatkan karena jadi menurut saya jadi tanggung ya. Tanggung dan kita belum pada posisi yang benar-benar aman. Angka kematian masih ada, walaupun memang menurun angka kematiannya, tetapi masih ada. Angka kematian yang ada dan belum mendekati nol ini, ya masih jauh dari nol ini, artinya menunjukkan kecepatan virus ini masih di depan dari performa pengendalian pandemi COVID-19 di wilayah Jakarta. Nah, ini yang harus diketahui oleh banyak pihak. Dalam empat hari terakhir, kasus positif COVID-19 di Jakarta mengalami kenaikan masih di kisaran seribu kasus per hari. Saat ini pemerintah DKI juga tengah mewaspadai lonjakan kasus akibat kerumunan masa pada saat unjuk rasa beberapa hari lalu, sehingga tak heran keputusan untuk memperlonggar pengawasan lewat PSBB Transisi pun disoloti oleh sejumlah epidemiolog. Tim Liputan Kompas TV Untuk mengetahui alasan dan dampak dari kebijakan PSBB Transisi yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menangani penyebaran COVID-19, sudah ada jurnalis Kompas TV, Eri Sesaria. Selamat petang, Eri. Jadi, apa pertimbangan utama Pemprov DKI Jakarta untuk kembali menerapkan PSBB Transisi, Eri? Ya, selamat sore, Ibrahim dan juga saudara. Memang sebenarnya ada beberapa indikator yang kemudian dijadikan patokan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memutuskan akhirnya memilih PSBB Transisi pasca diberlakukannya PSBB Ketat selama satu bulan sejak 13 Oktober yang lalu. Ada pun indikator-indikator tersebut, ini melihat dari angka kasus harian, angka kasus kematian, tren kasus aktif, hingga kasus yang kritis. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat memperlakukan PSBB Ketat tanggal 13 September yang lalu, ini dalam evaluasinya menyatakan bahwa dalam tujuh hari pertama diberlakukannya PSBB Ketat, ini telah terlihat adanya dampak penurunan angka kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta. Hal tersebut juga meskipun dikatakan masih cukup tinggi, namun penurunan angka kasus ini dapat terlihat datar ataupun dinyatakan sebagai stabil, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan pemberhentian rem darurat ini dengan bertahap, yakni dengan memilih melakukan PSBB Transisi. Meskipun begitu, dalam masa PSBB Transisi ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan tetap melakukan tracing masif, ataupun tracing secara besar-besaran dengan melakukan pendataan baik, itu pendataan melalui manual maupun juga pendataan dengan digital. Pendataan-pendataan ini nantinya tidak hanya diberlakukan bagi masyarakat yang ada di rumah-rumah saja, namun juga diberlakukan bagi para pegawai yang ada di perkantoran maupun juga bagi para pengunjung yang datang ke tempat hiburan ataupun ke pasar atau juga ke tempat-tempat yang saat ini masuk dalam 11 sektor usaha yang sudah kembali dibuka 100%. Hal tersebut tadi disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, di mana dirinya menyatakan bahwa keputusan ini meskipun diambil PSBB Transisi, namun kedisiplinan dari masyarakat masih harus tetap diperhatikan, karena memang angka selama 4 hari terakhir yakni sudah memasuki rata-rata angka yang masih masuk cukup tinggi, yakni rata-rata sebesar 1000 kasus perharinya. Dan dari masa PSBB Transisi ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan tetap melakukan razia justisi bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan, baik perorangan maupun juga unit usaha, di mana denda tetap akan diberlakukan, yakni adalah denda progresif mulai dari Rp250.000 hingga Rp1.000.000 bagi perorangan. Dan juga ancaman penutupan atau pencabutan izin usaha juga akan tetap diberlakukan selama masa PSBB Transisi hingga tanggal 25 Oktober mendatang. Ibrahim. Baik, terima kasih. Eri Sesaria melaporkan langsung dari Jakarta, bagaimana dampak penerapan kembali PSBB Transisi. Terima kasih.